Kisah para Rasul Pasal 6 Tujuh orang dipilih untuk pekerjaan khusus. Pada hari-hari itu, semakin banyak jumlah orang yang menjadi murid Yesus. Maka mulailah muncul keluhan dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Mereka mengatakan bahwa janda-janda mereka telah diabaikan dalam hal pembagian bantuan makanan yang diberikan setiap hari. Maka kedua belas Rasul memanggil seluruh murid itu untuk berkumpul. Para Rasul berkata kepada mereka, Tidak benar jika kami mengabaikan pelayanan firman Tuhan demi mengurus bantuan pembagian makanan. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antara kamu yang dikenal baik. Mereka haruslah orang-orang yang penuh dengan roh dan hikmat supaya mereka menangani tugas ini. Dengan begitu, kami dapat menggunakan seluruh waktu kami untuk berdoa dan memberikan pelayanan firman Allah. Kedua kelompok sangat senang dengan usulan Rasul-Rasul itu. Lalu mereka memilih tujuh orang laki-laki, yaitu Stephanus yang adalah seorang laki-laki yang memiliki iman yang besar dan penuh dengan roh kudus, lalu Filipus, Prokhorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari kota Antioquia, bekas penganut agama Yahudi. Mereka membawa ketujuh orang itu kehadapan para Rasul dan mereka berdoa serta menumpangkan tangan atas tujuh orang tersebut. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid di kota Yerusalem bertambah dengan sangat cepat. Bahkan sekelompok besar imam Yahudi juga menaruh percaya pada Yesus. Stephanus menerima karunia dan kuasa yang besar dari Allah. Ia melakukan tanda-tanda ajaib dan mungjizat di antara orang banyak. Tetapi orang-orang Yahudi yang berasal dari rumah ibadah yang disebut rumah ibadah orang-orang merdeka dan dari wilayah Kirene, dari kota Alexandria, dari wilayah Kilikia, dan Asia datang untuk berdebat dengan Stephanus. Tetapi roh menolong Stephanus untuk berbicara dengan penuh hikmat sehingga orang-orang itu tidak dapat melawan dia. Tetapi dengan diam-diam orang-orang Yahudi itu menghasut orang-orang yang ada di sana dengan berkata, Kami telah mendengar Stephanus mengatakan kata-kata hujat kepada Musa dan Allah. Dengan cara itu, kelompok orang Yahudi ini menghasut banyak orang termasuk tua-tua Yahudi dan guru-guru Taurat. Maka mereka semua menjadi sangat marah sehingga datang dan menangkap Stephanus untuk membawanya ke hadapan mahkamah agama. Orang-orang Yahudi membawa saksi-saksi palsu untuk berkata, Orang ini terus-menerus mengatakan hal-hal yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Kami mendengar Stephanus mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret itu akan menghancurkan tempat ini dan mengubah adat-istiadat yang telah turun-temurun diajarkan oleh Musa kepada kita. Semua orang dalam sidang mahkamah agama itu memandang kepada Stephanus dan mereka melihat wajah Stephanus seperti wajah seorang malaikat.